Oke, ini 27 Agustus ya? 27 Agustus Tiba-tiba Sudah kerang nih, ayo lanjut 27 Agustus Nona bilang kerus sakit Kerus sakit Saya bawa ke rumah sakit Mandaya Mandaya Royal Hospital Puri Jalan Tuset Di Puri? Sudah jelas, saya bilang Puri Anda pikir ini kan Puri? Makanya saya gak susah orang Saya bilang, Nicu, dia pake tanya, apa itu? Ya saya tidak tau lah, kalian yang bikin istilah kok Lah tanya kami lah, masalah yang awam Saya dokter gigi, melahirkan gigi Kataku sih Emang di dokter gigi tidak ada Nicu? Tidak ada Gincu Oh iya memang, Gincu yang begini, Wang Yang di sini Gincu? Gincul Gincul Tampunya anak itu, katanya itu dia cari cepat sekali Dia cari, tak, 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 dia pegang Tak, suster punya Berkumpul, bercanda, membawa cerita Di titik kumpul sedih jadi Bahagia Bahagia Aduh, jangan aja Tampak, tampak Ribut, ribut, capek Aduh, ribut semua Aduh, aduh Jangganggu Yang itu Sapunya Jangganggu Gopi cari yang lain sudah Terusah jadi pengganggu Sasustay dengan dia dari lama Jangko datang toki dengan topu drama Sio tabe sayang, kota buah Sio tabe sayang, kota buah Sudah bos, disitu Tahua Tegak Senjata Tidak ada bupa cara Tidak ada bupa cara Duduk sudah Tidak ada bupa cara Tidak ada saya tadi cuma perage-perage Bukan apa-apa Saya juga menyari saja Situ Anda jadi apa? Kalau saya kan yang menari Anda jadi apa? Saya jadi salah satu audiens Audiens atau pemimpin Pemimpin upacara saya bilang Audiens Audiens Tapi Kalau nonton Kalau nonton tidak Mamat, itu Nonton lah Upacara Nonton lah Nonton Nonton Serus sekali Apa? Serus sekali Bagian mana nih? Bagian pas terakhir-terakhir Kalau yang awal-awal hikmatkan Kenaikan beda Yang pas angkat senjata Lihat-lihat Tidak ada Tidak ada Ini gara-gara Anda ya Oh, skop HP jatuh Weh, weh Manusia buta huruf Gara-gara Anda sudah ada di map Mamat Gun Shop ya Dua titik Mimika dan Klaten Kok bisa? Kan bukan Ada coba cari Kan bukan saya yang bikin Siapa yang bikin Anda yang bikin di kontras Demi Allah bukan saya yang bikin Tapi Anda yang upload Sehingga bintangnya sekarang yang 4,7 Gara-gara Anda Ada kan? Ada orang Kirim DM ke saya Ada dua sekarang Astaga beneran Ada di depok Masa ada di depok Serius Dekat penduk labu Coba kebaca reviewnya Ada reviewnya Senjatanya apa tapi cuma bau taing Ada yang sudah berhasil kirim tank Eh, ada yang itu Ada yang reviewnya lucu tuh yang dia bilang Google Map Iya Buka Google Map Lokasi loh ini Google Buka Google Map Mamat Gunsob Mamat Gunsob Gunsob Timika Papua Nah itu Ada satu itu di Timika Satu di Jawa Tengah Coba kebaca ada yang ada reviewnya Lucu sekali reviewnya Dia bilang ini apa? Yang di Klate Yang di Jawa Tengah itu Gak ada pataku sinyalnya nih Mati sinyalku disini Dia bilang ini Gara-gara Bang Abdur ini Senjata dari Mamat Gunsob Bisa dipercaya Apa? Senjatanya bagus sekali Cuma agak sedikit bau taing Bukan bau jengkol Bau jengkol Bau jengkol Kenapa bisa? Tapi tidak jadi masalah Tapi tidak jadi masalah Senjatanya bau jengkol Tapi tidak jadi masalah Kan bukan saya yang bikin titik itu Ada orang bikin Saya tidak tahu dia yang bikin atau bukan Tapi dia DM saya Bang Mamat Gunsob ternyata ada Di hutan Mimika Kemudian saya cek Di Google Map Loh beneran ada Saya masukin ke kontras Sudah begitu saja saya Muncul lah Jawa Tengah Gara-gara anda masuk di kontras Di preview bagus Di Jawa Tengah sudah ada memang Sudah Saya tidak tahu yang Jawa Tengah Saya buka pertama kali itu yang Jawa Tengah Yang Mimika Kita sudah usah ribut Habis ini kau mau buka cabang Dimana lagi Tidak ada Bukan saya itu Katanya kau di bukit tinggi ya Kau punya bisnis ini lancar sekali Bukan saya itu Bisnis lancar sekali ini Tidak ada Ini Memang-menang Tapi Memang luar biasa Mama Serius Mat Buat teman-teman di luar sana Mungkin yang punya bisnis Apa namanya? Yang senjata-senjata apa? Ya senjata api Bukan senjata api Senjata apa? Mainan Softgun Softgun Bisa tuh kerjasama sama Mamat Bikin Mamat Gunsoft pasti laris Cari resensi Ini masalah bisnis ini Mabi Hobi Gupluk sekalian Kenapa? Sabar Sekarang begini Kalau kau tidak mau Kenapa kemudian Di grup stand-up indo Kok ajak orang-orang main Fanball Fanball itu bisa pakai chat Ya fanball juga tidak apa Kan jual fanball juga tidak masalah Itu berawal dari rencana kita Di titik kumpul ini ya Saya belum syuting Kita bilang Eh kita main-main game-game apa ya Terus bilang Eh main pinball kayaknya seru Bukan pinball Kalau pinball itu yang begini-begini Painball Painball Lukisan ball Kalau pinballnya yang begini-begini nih Bola lukisan Bola lukisan Chat Bola chat Bola chat Bull chat Bull chat Bola chat Bola chat Makanya saya bilang Main itu Kan kita rencana kita berempat Lawan komikam petora Iya artinya kan Itu permainan yang legal Itu kan games Iya terus Apa salahnya Kau jual senjata paintball Betul Siapa tau Itu branding yang sudah ada masalahnya Tinggal kau jalankan saja Tidak laku Mereka cuma tau Laku Siapa tau bisnis Kau ini bisa Menghasilkan uang Kau bisa menikahi si Siapa? Siapa? Sekarang siapa ya? Siapa aja jodohnya Oh Ini kayak siapa pun Terus punya anak Kau Sudah maksudnya Melahirkan bagaimana? Eh Teman-teman Kenapa nih? Kenapa RT? Pak Darmaji Pak Darmaji Gunadi Gunadi Pak Gunadi Pak RW Oh Pak RW Darmaji siapa? Pak Darmaji siapa? Pak Darmaji kan Yang biasa mutar-mutar Ngingetin waktu Mukul-mukul itu Kayak depo kawan dong Iya Ini Darmaji Darmaji Sumtoloyo ini Tiba-tiba Kenapa? Tiba-tiba Kepikiran itu Pak Darmaji nih teman-teman Kenapa? Kenapa dia? Istrinya mau melahirkan Siu Aduh Tapi dia kayak Alhamdulillah dong Bingung Alhamdulillah Cuma dia bingung biayanya gitu Oh Dia urusan PRT lah Apa? Urusan PRT itulah Tolangin dulu Bawa ke Ibu Lindas aja situ Ibu Lindas apa? Dukun Dukun Beranak Bro itu Dukun Santet Masa aja Selama ini dia tulis di depan Dukun Beranak Iya kan dia punya anak Dia Dukun Santet Tapi dia punya anak Jadi Dukunnya punya anak Beranak Dukun Beranak Dukun Beranak Dukun Beranak Alhamdulillah Alhamdulillah transfer ilmu Waktu itu disitu Betul Lihat saja gelangnya Besi begitu Ilmu Bukan PRT Ilmu itu Sumpah bukan Apa itu? Ini gelang hiasan Ini gelang di Bali Bukan Ini gelang Saya beli Ada ini kepala naga Beli di Bali to Bukan Ujungnya kepala naga Kamu stop framing-framing ya Ini gelang saya pakai Gelang aksesoris nikahannya saya Aksesoris nikahan Ada Ada Waktu dia nikah ada Saya gak tahu Saya sibuk tangan kau kok Saya juga sibuk malu Saya sibuk malu di sudut-sudut Gue sampai Orang pun nikahan Kita tidak bisa ikut khidmat Gara-gara koni Tapi yang aku lihat Itu di tiktok kau mat Gimana? Video Gak tahu siapa yang rekam Kau lagi pakai baju Pokoknya Terus Abdur di samping kau Ada hukus marah-marah Itu rame Itu di tiktok itu Itu di melanesian picture itu Itu mereka potong dari situ Hobi juga Ada rekam juga Hobi juga Kita sebagai laki-laki Meskipun bukan kita yang melahirkan Tapi rasa deg-degannya itu Bang Arief waktu Indah melahirkan Bang Arief dimana? Iya Saya pikir apa? Kenapa? Pengin aja Pengin aja Pengin aja Pengin aja Pengin aja Kan bisa Kau kasih berdiri disitu Oh iya Ini gitarnya Pras nih Kalau gitarnya Arief kita buang Pras ya Dia punya gitar baru Gitarnya Arief Tali tidak diganti Sampai sudah bakar Belum sempat Belum sempat Emang rencana mau Pas orang mahir Ada hati Kenapa ini? Ada hati Kenapa ya? Agak panas Jadi saya Tidak usah padar maji Melahirkan Melahirkan Tidak usah padar maji lagi Sudah ini Bridgingnya sudah selesai Sudah Dimana? Dimana Anda waktu Indah melahirkan waktu itu? Saya di rumah sakit Jadi waktu Indah Di posat pump Atau di ruangan Di ruangan Ruangan posat pump Dia bikin apa di posat pump? Dia pinter lagi melahirkan Rumah sakit kan besar Ada posat pumpnya Tidak pernah ke rumah sakit Jangan-jangan dia bukan di ruangnya Indah Dia ada tapaleuk di Tapaleuk Bang, bang, bang Supaya kau ke rumah sakit Jadi kau tahu di sana Satpam di sana ada posat pump Saya kira kau tidak tahu Maksudnya saya tahu Tapi ini orang Kalau orang mau ke rumah sakit juga Tidak perlu cenderah ya Maksudnya pergi aja dong Bisa Buntabir Bisa apa Sambang lambung naik Napes tidak ada Kan bisa Bisa anus doll What? Anus doll karena apa? Ya mungkin ambeyen Sudah tadi Waktu itu Jadi Waktu Indah melahirkan itu masih ada Suasana-suasana covid lah Sedikit Masih ada suasana-suasana covid Jadi Ternyata pasca covid itu Saya tidak tahu sekarang Aturannya masih sama Apat tidak ya Orang-orang yang tidak berkepentingan Dan tidak punya kualifikasi medis itu Tidak boleh ke ruang operasi Karena Nonakan dia itu Sesar Tidak boleh ke ruang operasi YKS Saya tahu kok Maksudnya tuh Wow Ini sesar yang bukan Yang YKS itu Sepana keluar lah Apa di pelagu dulu ya Bukan 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 itu Gimana Jaman-jaman ini Promo wakob DKI Saya kira pas MC Komik ad Promo komik ad itu masih ada Masih ada Masih ada Komik ad Babes Habita Satu dua Yang pertama Satu Yang pertama Masih begini kami Uh Jam 12 malam Latihan Bukan sudah Tag Hah Oh live sampai 15 malam Itu live yang satu segmen 40 menit Iya Oh masa 40 menit tanpa iklan Begin terus 40 menit Terus 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 Sama Babe juga kan Sama Babe Terus sesar bagaimana Dia sesar Jadi Ternyata itu Saya tidak boleh Masuk ke ruang operasi Oh jadi anda ke Postatpam tadi Tidak Tidak ada Postatpam Hah Saya tidak ke Postatpam Gimana abang Gimana Kake rumahnya Dan Maji Bukan Jangan 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 Kita terlalu lama Shooting ya Kita sudah tahu Slak masing-masing Sudah tidak asy Komedi ini Sudah tidak asy Oke teman-teman Malam ini Ini kumpul-bubar Kita mau punch lagi Sudah diterbatkan semua Sudah terbat semuanya Sudah masalah terbatannya Kau punya oi Terlalu Terlalu Ini sekali Oke lanjut Sudah ini putar botol Ada dari sini Ruangan di mana Tenang ya Nah kalau ini saya paham Abdur Didengarkan dulu Tolong kau jangan Kau potong sekali lagi Saya paham Saya paham Oke lanjut Cukup terakhir Disesar tadi Cukup ya Oke Orang Tidak punya politikasi medis Tidak boleh masuk Sebenarnya itu Saya itu hanya ada Boleh sampai Di luar ruangan itu saja Sebentar Interupsi boleh? Boleh Ini Timelinenya itu Nona Indah sudah mau melahirkan Atau masih dalam tahap Bukaan-bukaan Oke kita cerita dari Lebih awal lagi Nah boleh Dari awal Dari bikin Dari awal Intruksi boleh bentar Kebetulan banyak komen bilang Tolong dong Jangan buang putung rokok Sembarangan Ini saya sudah ada asbak Ya sudah Asbak Abdur yang biasanya Kan ada asbak granat juga Mana asbak granat Ada disini kan Saya tidak bawa Saya tidak bawa pulang Tinggal disini Kita juga buang sembarangan Sebenarnya kan teman-teman Habis ini kita bersihkan Sebenarnya Padar maji itu kita bayar Buat apa? Eh padar maji Pukul pentungan saja Peng Kalian bersih ini Sambil pukul Bisa bawa sapu Basak Dia pukul begini Trrrrk Pang Trrrrk Aduh ini tidak pindah tempat Tuh Pentungan cuma disini Tidak sekililing kompleks Ini ada pentungan Ini bambu-bambu Siapa bisa jadi pentungan Pak padar maji Bersih ini terus Yaudah Terus bagaimana? Ah sepuluh 11 bulan 11 bulan 11 bulan 11 tahun ini Wah seru ini Ucubah aku Ini seru ini Bentar listrik mati Weh jangan matiin rekaman ya Jangan matiin rekaman ya Bang Abdur Flash 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 Ih saya tidak liat Bang Ari Astagfirullah Kok tiba-tiba matiin lampu Mama tidak liat diri sendiri Mama tidak liat diri sendiri Mana? Bang Ari mana? Wih depu ilmu keluar ini Di tengah gelap bulita ini Di tengah gelap bulita Katanya bisa pindah nih Wah Sambil begini lampu Bersih ini 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 Ini padar maji Aslan sudah tertebak Main gimmick Padar maji Sudah lanjut Tidak boleh masuk Dari timeline lebih awal Lebih awal ya Jadi Nona waktu itu Di rumah tiba-tiba dia sudah Rasa Sakit perut Sakit perut Hmm Saya tanya dia Kok salah makan apa? Tidak katanya Kayaknya ini mau melahirkan Ini betul Dia yang masuk akal Kayaknya Ini HP loh Sudah waktu perkaraan lagi Masa diri berlaku Masa diri berlaku Masa diri berlaku Memang laki-laki bodoh pake K Bodok K nya 5 bodok Terus Tidak boleh dikasih Space sama dia Iya Dimasukin Terus Sorry saya lihat kan Ih memang Dia agak kembung Waktu itu Itu dia hamil Sudah 9 bulan Nanti kita tidak masuk Protes Protes Kita masuk Protes Dikasih jalan Dirusak sendiri Terus Ternyata salah makan Tidak Jangan kau masuk juga Saya ingat Waktu itu tanggal 27 Agustus Jam-jam kita take ini Terus Terus sih Itu HPL nya Sebelum apa Masih jauh Masih HPL nya itu Tanggal 7 Agustus September Oke Ini 27 Agustus ya 27 Agustus Sudah terang nih Ayo lanjut 27 Agustus Nona bilang Terus sakit Terus sakit Saya bawa ke rumah sakit Mandaya Mandaya Royal Hospital Puri Jalan Tusset Di Puri Sudah jelas Terus bilang Puri Anda pikir ini kan Puri Puri yang mana Ikan teri Ikan teri Kita orang daerah Banyak banget Puri di kepala kita pasti Puri Bekasi Puri Iya iya Saya tidak tahu Puri itu ikan teri Puri daerah ini Puri yang mana Puri mana PRT Apa ya Puri Puri Jakbar sana itu Iya Jakbar sana itu Bagus Jauh sekali Iya Tapi kok jauh banget ya Iya Karena enak rumah sakitnya Nona mau disitu Nona maunya disitu Dia mintanya disitu Nah kita ke Mandaya Tidak Tidak Makanya dengar dulu Oh iya Sedia Bek Pres Sedia ini 27 ini kita berangkat kesana Desa udah rasa mulus kan Terus Bawa kesana Itu saat tunggu dia berak dulu 2 jam Tidak jalan Kayaknya bukan berak Kini aja kita jalan gitu Serius Karena katanya Ngadanya perempuan itu Hampir mirip seperti ngadanya berak Betul berak Iya Kayaknya tidak mau berak ini Kayaknya nyakin Yakin Cibok dulu Tidak Gatel dong Gatel dong Jalan ke Royal Mandaya Royal Hospital Sampai disana Cek 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 Sudah bukan satu Oh sudah bukan satu Sudah bukan satu memang Masih santai ya Dokter bilang Ini kayaknya masih bukan satu Kalau lihat prosesnya sih Kayaknya masih Belum hari ini Balik aja dulu Dibilang begitu Balik Balik Jauh nih Jakbar Jackson Saya balik Tanggal 27 Saya balik Nona rasa kayak Kayaknya belum apa-apa gitu Belum Saya lupa itu mungkin bukan satu Atau bagaimana Pokoknya yang penting dia sudah mulas Terus kita disuruh balik Terus Saya tanya dokter Ini kira-kira masih bisa 1-2 hari Tidak dok Kayaknya belum bukan satu Paca Kayaknya belum bukan satu Dia masih mulas Tanya dokter Kan dia bilang dia sudah pulang Saya ketemu disitu Waktu-waktu saya ke Royal Mandaya itu Waktu tanggal itu Waktu tanggal itu saya ke situ Sebelum dia balik lagi Sebelum saya balik lagi Sebelum dia balik lagi Sebelum dia balik lagi Sebelum dia tab di mesin Tak belum tol Belum buka Dia belum jalan ke luar Dia setanya dokter Dia setanya dokter Betul mama Jelas ya Dokter bilang katanya Tapi itu di Whatsapp Tidak Masih di Ini dokter disini Saya disini Indah disini saya Whatsapp dia Weh Weh Tidak Tidak Ini dokter dimana ini Sudah 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 Saya tanya Dokter bilang masih 1-2 hari lagi Tanggal 27 itu saya pulang Berarti 29 kemungkinan Betul Saya lagi ada syuting dengan Joko Anwar Tanggal? 28-29 Di Cirebon Cirebon Syuting bukan 8 Bukan bukan 8 Itu syuting sudah lewat Dian Sastro itu yang main Terus? Bukan D8 toh Tidak ada hubungan yang bukan 1 Tidak ada Ini bukan bukan 1 Intinya ada syuting Abis syuting ke Indah bilang apa? Saya pergi berangkat ke Cirebon Sambil saya pantau terus Nona bagaimana? Masih aman? Masih aman Ini kayaknya masih aman Setelah syuting saya langsung pulang 29? 29 saya pulang Pak ini apa? Bunyi apa? Gigi satu masuk Saya pulang Gak mentik Gigi satu Masuk Masuk Ketok pintu Dia bilang itu Pintu asbest Kau kayak debak dua-duanya Lanjut 29 saya pulang Masih aman Masih aman ternyata Akhirnya tanggal 29 itu saya sampai di Jakarta Kami langsung prepare Saya tanya dokter Dokter ini bagaimana? What's up? Iya Dokter bilang Langsung bawa barang aja Bawa barang-barang Bawa barang-barang Bukan bawa barang Ini kalau barang itu pikiran langsung Narkoba ini pasti dia Langsung Kepikiran pasti sama bawa barang narkoba tuh Tidak ada yang pikir begitu Maksudnya barang apa ini? Bayi pubarang ke ibuku Barang kami Tersiap kamu melahirkan? Oh begitu Saya kan tidak tahu Saya belum pernah Makanya dengarkan dulu ini Iya saya bawa barang Pokoknya baju-bajunya nona saya kasih masuk Baju-baju nol bulan kan? Newborn 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 saya kasih masuk Sirue Sirue Saya kasih masuk Saya mau di atas tak Saya gulung kasur Saya angkat Taruh di atas mobil Dan kapo Kenapa gulung kasur? Tepat tidur Kan itu puri mandaya Ada kasur disana Ada disana Ya habis itu saya foto Sudah siap ini dok Dokter bilang Tidak usah bawa barang Di sini ada Saya kasih turun lagi Di sini ada Dipu kapok terbang Saya angkat cepat Saya kasih turun Dokter anjing Di sini Kenapa dokter yang salah Dokter Dia yang punya kinesiatif Dia sudah ke situ Dari tanggal 26 27 Karena bayangkan Dokter cuma bilang bawa barang-barang Tidak spesifik barang apa Untung tidak salah dong Resiko kira masuk Aku kasih dua pintu Aku kasih dua pintu Aku kasih dua pintu Aku kasih dua pintu Siapa yang mau kasih makan ini Sampuikan Selama Nona melahirkan Terus Lanjut Terus Berangkat bawa barang-barang Untuk melahirkan Nah sedikit aja Bawa Sampai di rumah sakit Indah langsung masuk Akhirnya dia di induksi Karena Nona kan mau melahir Masuk ke ruang Masuk ke ruang operasi Belum ruang operasi Ruang bersalin Masih ruang bersalin Ada beda itu Ruang bersalin dengan ruang operasi Oke Masuk ruang bersalin Akhirnya di induksi Empat kali Induksi itu apa? Induksi itu dikasih masuk obat Di dalam rahim Perangsang Perangsang Supaya dia Bukaannya lebih Lebih besar Lebih cepat Masuk Satu itu Per Kalau terasal per enam jam Per enam jam Per enam jam Berarti enam kali empat Selama 24 jam Tidak boleh lebih dari 24 jam Bukan tidak boleh Pokoknya tidak disarankan Karena nanti bayi stres di dalam Ya Eh udah kerja skripsi Dosen pemimpin nyancing Tidak datang-datang Jadi skripsi Perlok Obat masuk lagi Pak Masih Orang lagi Sabar dulu Orang masih skripsi Terus kesimpulan dong Sakit Induksi keempat Induksi ini Perempuan rasa sakit Rasa sakit Katanya itu salah satu rasa sakitnya Suntik Kalau obat 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 dong kasih masuk saja begitu Oh iya Sama Lanjut lanjut Induksi Induksi satu Induksi dua Induksi tiga Berluna lagi su Olahraga-olahraga Nah akhirnya Angkat beban Pas mau induksi keempat Ya angkat beban Tidak Tidak Sudah mulai itu Celah ada Sudah Sudah potong-potong Ya Akhirnya Pas mau induksi keempat Dokter bilang Tidak usah diinduksi lagi Ini kayaknya tidak bisa Lahiran normal Kalau kita paksa induksi lagi Nanti Ibunya stress Bayunya stress Nah Ternyata memang Dari waktu Apa namanya Mengandung Bukan mengandung Apa yang kalau Sentir kita punya perut ini USG USG Itu memang ada Besar Lilitan sedikit Di sini Di pangguk Di punggung Jadi Ternyata Tali pusar Jadi Dia punya Ruang rahim itu Mau keluar begini Tali pusar ada Tagae sedikit di sini Tak tahan Jadi dia tidak bisa Tidak bisa keluar Karena Tapi dia sudah putar Sudah Sudah Pas Supas Posisi supas Cuman kayak macam Tagai Maksudnya Abang kenapa tidak Ada geser sedikit itu Tali Sudah Terus Geser Dia bilang Dia bilang Oh shit Pak Man Santai Oke Hanya usul Hanya usul Orang Subila masih bab 3 Sama Oke Ini revisi Hanya usul Sama santai Jadi usul ditolak Iya Kasih keluar side Yang penting jangan terlalu banyak perintah Perintah Sudah akhirnya memang agak sulit Akhirnya sesar Nah Pas sesar itu Masuk Tidak boleh masuk dalam ruangan operasi kan Akhirnya saya itu Harusnya tunggu di luar ruangan operasi Cuman saya minta tolong Maksudnya Saya apa Saya punya hati tidak kuat Kalau saya jauh dari nona Eh Bisa tidak Saya tidak masuk di ruang operasi yang itu Tapi saya ada di Sekatnya yang kan Eh Kenapa sih ini Apa ini Ini listrik mati lah Ini Jaglek jaglek Ada yang setrifkan mungkin Hah Sanyo Sanyo kasih mati dulu Sanyo Siapa ini yang punya hujan nih Bang Arie tolong Tangan Coba mulai Terus lah Terus Tidak memang ini kita cerita bayi baru lahir kan Bayi di dalam rahim memang gelap Oh iya abang baru masuk cek Hah Baru masuk cek Di dalam tidak ada lampu mamat Gelap itu Ya tapi kan kalau kita buka mulut Cahaya lampu masuk kan terang Di dalam apa ini Bener itu kok Woi sudah nanti dia begini terus ya Tidak ada lampu Jadi begitu dia keluar melihat dunia baru terang Betul Makanya dia menangis Iya Karena kaget Beda alam tuh Oke Bapak Yuk Sudah aman ini Sudah aman Sudah aman Sampai dimana tadi ya Nah jadi saya pikul kasur Saya sudah terserah Hei Sudah tercuma tadi Sudah jauh Tadi bilang sama dokternya Sudah induksi Sudah masuk orang lain Sudah skripsi Abang sudah kasih usulan Untuk kok geser itu Tali pulsa Dan dia sempat terakhir tadi Pak Terakhir Tidak ada dimana ini Oh abang masuk ke ruang operasi yang ada sekatnya Oh ada sekat Jadi di ruang operasi itu Ruang besar begini Coba pinjam botol Oke Pak Nah ini baru kita Paham Jadi Nona disini dengan dokter Nona sutidur Dia kan sutidur Subius Saya disini Dokter Dokter dimana Ini Abang masih di luar pintu dong Belum Ini saya masih sama-sama dengan dokter dengan Nona Oh ruangan besar Ruangan besar Coba keputaran Itu Apa Ini nih Nah ini ada bilik operasi Oh operasinya disini Dalam sini nih Oke Oke Saya tuh harusnya disini Diluar Diluar Alhamdulillah dokter Bisa tidak saya disini saja Saya tidak masuk ke operasi Saya disini saja Lebih dekat Ini ada kelambu begitu Tidak ruangan ya Dinding kaca Oh dinding kaca Bisa lihat tapi ya abang bisa masuk dong operasi Di dalam dinding kaca baru ada kelambu lagi Tidak bisa lihat Oh dong pakai penutup ya Saya tidak bisa lihat Gerai-gerai Eh apa Kelambu Iya Hording-hording Hording Dokter kasih Ya sudah Mas Ari Tapi Dripon Tunggu disitu saja tapi tidak apa-apa ya Hmm Oke Akhirnya dia Bawa masuk ke situ Straight Oh masuk ke situ Satu momen yang Yang Maksudnya kalau Kalau kita temani Abdur temani atau tidak? Tidak Dewi IT Nanti saya cerita Oh nanti gue cerita Ini saya seru Nanti saat-saat baru saya Tidak Waktu saya itu kan Saya itu pengennya temani Nona toh Nah Dia mau melahirkan normal saya mau temani Dia mau melahirkan sesar pun saya mau temani Nah Cuma ternyata kan ada Aturan yang saya tidak boleh masuk ke dalam Jadi momen waktu Nona didorong masuk ke dalam itu Alit tiba-tiba sebuah hati hilang sekali Surut sekali Sidih Saya lihat Nona ada jalan baru Nona ini kan sudah Sudah posisi di bisnis Dia cuma ketawa-ketawa berat begitu Saya yang doakan ya Oh ini Bius total Setengah Setengah Makanya masih bisa dada-dada Bius total bagaimana? Tidak maksudnya saya pikir Begini dong Iya maksudnya saya pikir Tetap ada dada Dan kadang Setengah sadar Setengah sadar Bius kebawah Jadi dia dada-dada saya begitu Saya yang doakan ya Sungantu gitu Saya yang doakan ya Tapi tetap tenang banget ya Itu sadi sekali Karena apa? Karena kita tidak tahu apa yang terjadi pak Karena Kita percaya medis Kita percaya kemampuan dokter-dokternya kita Karena ada hording Iya Jadi dia tidak bisa lihat Iya Bukan masalah hording saja bu Ini bukan masalah hording Masalah perasaan Masalah perasaan Istri dengan anak masuk ke dalam Dan di tangan dokter Apa Dan dia bilang Dia tidak bisa tahu apa-apa Karena memang ada hording Iya betul Ada kaca juga Hording itu Ada hording Iya Betul Tapi maksud Maksud dari bakal itu Maksudnya ini perasaan Paku ke depan itu adalah misteri sekali Apa yang ini Kepalanya kaluh Dan anak-anak protes ke hording Hording Tidak ada stres Iya Mau ada tidak ada hording itu Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dia Hmm Tapi memang juga Gara-gara ada hording kita tidak tahu Tidak lihat Iya Kan kalau cuma kaca saja Dia bisa kasih turun tuh Tidak lihat Oh iya Oh iya Ini saya pun sudah Ini anda flashback terlalu jauh Dari nomor pacaran Sorry 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 Lanjut Di moment itu Ini callback callback terus Editor tadi ngomong Anjir susah lagi Kasih masuk mobil lagi Pernyata juga Aduh gak ringan Itu di episode ini Masa sih Oh iya Oh iya Oke di moment itu Nah di moment itu Itu merasakan Kehilangan Hilang hati hilang Saya tidak tahu Dengan dada ini Yang masih saya ketemu lagi Tidak Bos Iya dong Saya tidak tahu Saya rekam itu kejadian Di dalam saya punya kepala Itu langsung dia berasa kaya Ya Allah mudah-mudahan saya punya istri Dilindungi Kasian dia Saya berdua teh Saya berdua Bukan bakar dupa ya Tidak Mamat ini cerita lagi Aduh Ini yang bikin editor marah juga tuh Kenapa? Masukin musik Aduh sound kocak lagi deh Lucu 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 Enak Ditaruh musik udah diam Mumpung sound kocak Sekalian makan masuk dulu Biar tidak mengganggu ini Saya punya yang itu Eh Saya punya Bang Ari Bang Ari si punya Ini Kopunya juga ada telur itu Saya tidak pakai kremes Hah? Sudah dimakan saja Ini apa siapa? Saya sudah Ini abang pakai kremes Enak nih Maper storynya Belang dulu Makan 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 tapi ingat cerita loh Iya 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 Ini penonton-penonton menunggu Iya Iya santai Nah Penonton juga tau kita Lanjut cerita Oke musik lagi nih Ting 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 ada makanan crab god jlogan skok voyag luna jlogan bagi och tar so sci saya tidak tahu dia pakai dada apakah sesala bisa ketemu lagi bahwa karena itu melahirkan dalamopen dengan hidup dan mati pertarungan seorang ibu semper seorang ibu sungguh Kenapa surga di bawah telepah kaki ibu? Betul. Sampai nangis sampai. Itu saya langsung air mata jatuh. Pas saya hanya lihat dia, dia pergi masuk ke dalam ruang operasi. Saya sudah tidak lihat dia, setelah itu, tiba-tiba yang tadinya saya menguatkan dia, kayak mau bahagia menyambut. Saya punya anak sebentar lagi lahirin. Tiba-tiba saya punya perasaan kayak, Ya Allah, saya belum tahu loh ini apa yang akan terjadi. Oh itu saya langsung merasa, Abdul. Saya langsung merasa. Saya lagi risap. Saya akan tanya dokter. Dan Bang Ari sendiri berdiri di situ. Tidak ditemani sama perawat satu kan? Tidak ada, saya sendirian di situ. Dokter. Dokter di dalam. Dokter masuk ke dalam. Wah, itu dia dokter lain. Saya kalau dokter lain. Dokter anestesi. Kan ada tiga. Selalu ada tiga dokter yang temani. Dokter anestesi, Objin, sama dokter anak. Beda juga? Ya Objin itu yang bedah, toh. Objin kan dulu kan? Ya iya, dia yang khas melahir kan. Dia juga beda. Beda sesar juga dia, toh. Dia bisa, toh. Iya, bisa. Kalau saya tersesal, tiga dokter itu. Pokoknya mereka kalah. Nah, Bang Ari sendiri pokoknya. Saya sendiri di situ. Saya sendiri di situ. Saya punya bapak dengan mama ada. Di luar? Ada di luar. Sinta punya adik ada. Sinta siapa lagi? Indah punya adik. Sinta. Indah punya adik. Sinta. Itu ada juga dengan depo suami. Depo lak juga ada di situ. Dengan Cano juga? Cano waktu itu saya hubungi. Tidak, karena Sinta itu ngekos di Cano. Di Sepung Kamar. BK Sepung Kamar dulu. Iya. Dua dan tiga nih? Iya. Makanya. Dia anak dur tik. Durtik. Nah lanjut. Terus. Durtik. Nah terus. Tapi mereka tidak bisa masuk ke ruangan itu. Cuma saya saja. Karena ruangan itu memang kecil. Sebenarnya ruang itu itu kayak. Bukan kayak kantornya. Kayak pos singgahnya mereka begitu. Kenapa? Pos singgah sebelum ke ruang operasi. Sebelum ke ruang operasi. Bukan ruangan lah sebenarnya. Jadi saya memohon saja untuk bisa saya di situ. Saya tidak masuk ke ruang operasi. Karena hitungannya kan itu memang bukan ruang operasi juga kan. Terus? Bolehin. Saya tunggu dia itu. Oh saya gelisah sekali. Saya tanya dokter-dokter ini dia punya proses berapa lama? Dokter bilang. Satu jam. 20 menit. Wih cepat. Cepat. Cepat sekali. Sabar ini berarti sudah diputuskan untuk cesar ini? Sudah cesar. Sudah pasti cesar. 20 menit ya? 20 menit. Abang tanda tangan. Tanda tangan. Cepat juga ya 20 menit ya. Masalah tangan itu bagaimana saya bang? Termin satu kapan tuh? Wah, bang. Oh bukan kontraknya? Sorry. Lanjut. Terus. Terus. Tusuk dia dan tusukkan satet. Terus. Lanjut. Tidak lihat momen sekali. Editor pusing ini. Sabar lanjut. Sabar lanjut. Lihat pusing. Lihat pusing. Saya bilang 20 menit saja ini Bang Ari. Insya Allah. Saya sedih itu saya kuat-kuat karena saya punya hati. Saya ingat itu nona masuk itu setengah. Enam. Sore. Sore. Setengah enam sore. Saya ingat nona masuk itu. Punya hati sudah deg-degan sekali. Terus. Kan harusnya 20 menit. Sudah lewat 20 menit saya masih belum dapat kabar. Belum ada orang keluar dari? Belum ada orang keluar dari? Tapi ada dengar bunyi-bunyi tidak dengar? Belum. Saya tidak dengar bunyi apapun. Oh, kedap suara ya? Kedap suara. Jadi ish, saya makin gelisah. Lewat 30 menit saya makin gelisah. Kenapa? Ya, maksud saya kalau ada dengar bunyi-bunyi, paling tidak kan dia bisa dengar suara baik. Ya, betul. Maksud saya begitu. Begitu, Mamat. Bukan saya mau punchline ini. Maksud saya begitu. Siap-siap ya, Mamat ya? Nah, terus ternyata alhamdulillah. Tidak sampai, tidak sampai. Oh, Nona itu masuk jam 5. Jam 5 lewat. Sudah sampai setengah 6 lewat itu belum ada kabar. Akhirnya alhamdulillahnya itu jam 6 kurang 5 menit. Dokter datang kasih tau saya kalau saya puan aku lah. 17.55? 17.55. 50 menitan. Iya, 50 menitan. Tapi kayaknya itu mereka mungkin tunggu reaksi obat. Nona cerita itu dia punya proses itu tidak lama sama sekali. Mungkin hanya 10 menit kah? Hanya 10 menit tuh anak sudah lahir. Terus abang lihat lahirnya. Langsung. Saya dibawakan anaknya saya itu. Menangis. Pas dia datang itu dia bilang, Bang Ari, anaknya sudah lahir. Saya punya pertanyaan pertama itu, Indah bagaimana? Karena itu saya ingat, dia punya momen yang dia masuk ke dalam itu. Indah bagaimana? Alhamdulillah Indahnya sehat. Semuanya dalam keadaan baik. Anaknya juga dalam keadaan baik. Ini sebentar lagi anaknya kita bawa ke luar. Ui, saya langsung. Sudah tidak tahu. Sudah langsung kayak Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di dalam hati itu sudah. Menangis? Menangis. Menangis sudah dari tadi. Masuk tidak? Tidak, masih tetap di situ. Belum boleh, masih steril. Mungkin sekitar... Saya akan tanya. Sekitar 10 menit, Dom bawa saya punya anak. Itu habis kasih ber siapa segala macam. Dom bawa ke luar. Bawa ke luar. Bang Ari, ini anaknya mau masuk ke ruang isolasi dulu. Kita harus observasi dulu 2 jam, Kak. Dia harus observasi dulu 2 jam. Kalau Bang Ari mau azanin sekarang, silahkan diazanin dulu. Nah, sudah saya azan dulu itu. Di pos hingga itu? Di pos hingga itu. Saya ambil, saya gendong, bawa saya kasih naik, bawa saya azan. Itu saya azan. Ini nih, saya tidak tahu. Kalau kalian bagaimana ya? Saya punya hati itu ketika azan itu, dari azan yang pertama, yang kalimat, yang kalimat, paling tusuk saya punya hati itu, Hay Allah sholat. Di situ ketika saya hay Allah sholat itu, saya punya hati itu, mudah-mudahan kau punya sholat lebih bagus daripada saya. Itu saja. Maksudnya saya sadar diri. Saya sadar diri, mungkin saya punya sholat tidak terlalu bagus. Amin. Ketika Uncle Mamat yang imam, maksudnya anak tidak usah ketawa di belakang. Amin. Tidak usah seperti bapak. Sabar doang. Setelah dengan ibu, harusnya waktunya saya tambah. Mudah-mudahan anak, selama kau sholat, jangan Imam Mamat. Amin. Karena pasti kau rusak di belakang. Kalau kau sudah dengar dia punya rahim. Dia bersuara hidung ke luar, Prasya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Setir lipat di belakang. Mereka tunjuk saya imam ini. Wudu-wudu-wudu saya wudu. Terakhir, Bang Abdul langsung sudah komat. Bang Ari sudah siap di syaf. Saya ditunjuk imam. Saya imam, oke sudah saya imam. Kita sholat ayo. Dengan dandi, waktu itu dandi. Sholat. Saya baru. Oke luruskan syaf, rapatkan syaf. Allahu Akbar, Abdul sudah duduk di lantai. Ya sabar. Belum, Allah Akbar itu masuk. Dia dua kali bang. Dia diaksakan di sampingnya dia. Al-Fatihah. Kau di depan, kau tidak lihat. Kau imam, tuh. Kau sudah kata spion. Pas Al-Fatihah. Masa dia tahu maka membuat apa di belakang. Pas Muhammad Al-Fatihah setir lipat langsung di belakang. Pas yang bagian mananya, Al-Fatihah? Bismillah. Baru Bismillah dia. Ada videonya. Saya baru. Allahu Akbar. Dari tadi ngomong. Sini. Klik. Lihat itu. Lihat itu. Ada mada juga. Ya kan? Dua kali. Belum. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim ya? Astagfirullahaladzim. Tidak ada. Belum. Dua kali. Ura saya ingat. Dua kali. Dua kali. Saya pas Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kau kenapa bisa terganggu gitu, Dur? Tidak. Karena saya tidak expect. Yang akan keluar suara hidung. Mama ini kan bicara begini. Kan bicara biasa. Kita Allah Akbar kan biasa. Allahu Akbar. Biasa saja gitu. Dia ini tiba-tiba. Allahu Akbar. Suara hidung, Pras. Itu yang bikin saya siap. Gak contohkan sekali. Kenapa kau begitu? Saya keluar. Itu yang 5. Saya sendiri yakini. Tidak perlu kau ceritakan lagi ya. Sabar. Iya. Ini alasannya kenapa suara hidung ini. Saya balik belakang. Makmum saya model begini nih. Iya, iya. Saya tahan ketawa dari awal. Jadi kayak. Om, 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 om. Jadi keluar suara hidung. Baru maksudnya. Ini kan mamat kan. Kita sudah dengar dia punya bicara. Cempreng goblok. Bicaranya keras kan. Masa lantang. Lantang. Baru tiba-tiba pas sholat. Kau tidak akan pernah dengar suara itu dari mamat sekalipun. Tapi indah. Indah tapi bukan kau. Cukup indah. Kau tahu kayak suara imam-imam bapak-bapak tua lama ini. Betul, betul, betul. Pengajian-pengajian lama. Gitu. Yang pokoknya hidung. Suara hidung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana saya tidak lipat di belakang ini. Dua kali. Dan saya batalkan sholat dua kali. Baru dia cuma di belakang. Astagfirullah. 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 Karena itu tadi. Saya tidak ekspek akan suara itu dia. Saya juga tidak ekspek. Saya tahu kok. Dan. Sudah begitu. Laki-lakinya ini lagi jadi saya punya makmum. Istri-istri mereka lagi di tangga rekam. Ini sholat ya. Sampai bagi tidak hancur. Kak Indah dengan kasih Indi lagi rekam dari tangga. Ya bagaimana? Oke lanjut. Saya alat sholat. Itu yang. Dia omongkan dulu. Air, air, air. Ada yang? Ada yang? Oh itu. Enak. 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 Nasi sini tujuh. Bisa ada tujuh ya. Saya hitung cepat ya. Hayal ala sholat. Tapi emang ini ayam besar enggak ini? Keras ayamnya. Agak keras ayamnya ya. Beli di mana ini? Ayamnya pembangkang ini. Ayam ini saya memelihara. Hayal ala sholat. Satelan tidak punya ini. Tidak sanggup. Saya memelihara dia. Saya didik. Ayamnya. Hanya ala sholat itu yang paling menurut saya. Kalimat yang dalam azan itu. Ketika momennya saya itu. Saya panjatkan doa betul-betul. Supaya ini anak. Mudah-mudahan dia punya sholat lebih bagus. Amin. Itu saja yang saya paling minta. Habis itu saya taruh saya punya anak. Saya tanya dokter. Dokter ini orang tua boleh lihat kah? Oh boleh mas. Saya kasih waktu 5 menit ya. Oke. Tapi mereka yang antar. Mereka yang kawal. Mereka antar keluar. Terus saya itu cek dia punya gelang. Gelang apa nih? Kan anak kecil kan pas lahir. Dikasih gelang. Saya hafal dia punya nomor seri. Takut tertukar? Saya lihat dia pemuka. Oh iya ini muka ini. Macam-macam yang waktu USG. Di perutnya nona USG saya lihat. Mirip sekali. Saya hafal-hafal dia pemuka. Saya lihat ada tanda lahir di kaki. Saya lihat oh ada tanda lahir. Pokoknya saya hafal semua ciri-cirinya. Karena takutnya pas masuk ke atas. Tertukar. Tertukar. Tapi itu ternyata cuma ada di sinetron. Tidak tapi saya di saat mada lahir juga saya hafal. Hafal betul-betul. Karena saya juga takut tertukar. Tidak. Kan kita kira jurnan sinetron. Tapi kita harus tetap antisipasi. Masalahnya bayi ini mirip-mirip. Dan banyak. Banyak. Itu di ruang nicu begitu banyak gitu bayi itu. Ruang apa? Nicu. Apa itu? Saya tidak tahu kok dokter-dokter itu yang bikin kok. Kalian orang-orang kesehatan itu bikin istilah-istilah aneh-aneh. Tidak istilah aneh. Tidak istilah aneh. Ada artinya anda saja yang masuk. Makanya saya tidak susah orang. Saya bilang nicu. Dia pakai tanya. Apa itu? Ya saya tidak tahu lah. Kalian yang bikin istilah kok. Lah tanya kami lah. Saya dokter gigi. Melahirkan gigi. Kataku sih. Emang di dokter gigi tidak ada nicu? Tidak ada nicu. Oh iya memang. Gincu yang begini bang. Yang di sini. Gincu? Gincu. Gincu itu ini lipstik. Lipstik. Bibin merah. Itulah saya punya momen. Akhirnya saya sudah hafal-hafal. Bawa ke saya punya bapak dengan mama. Bapak dan mama menangis hancur. Bang Ari tidak sempat foto dia? Foto. Oh iya. Foto saya ambil video sedikit juga tuh. Terus lihat bapak dengan mama. Kasih lihat dia punya tante juga tuh. Kirim di grup dulu tau. Sintepu adik. Apa kamu kirim di grup dulu? Alhamdulillah sudah lahir. Habis itu. Antar saya ikut. Dokter bilang. Mas nanti ikut saya ya ke atas. Nicu. Kayak nicu itu. Ulang observasi lah. Bukan nicu sebenarnya. Oke. Dua nicu. Berdebat soli setiap. Dua-dua bodoh. Kok sekarang saya tanya. Kok tau tidak nicu itu apa? Kalau sudah memang tidak tahu. Lu bilang saya. Ruang bersalin. Ruang anak. Ruang apa? Mau nicu. Sorry. Karena saya puan anak tuh ada di nicu. Dia kenapa ada di nicu? Nicu itu apa sih? Nicu itu apa sih? Tolong yang tiga nicu-nicu ini. Bentar. Bentar. Aku dari tadi jadi penasaran. Nicu itu uang kejus apa? Untuk bayi. Ada bayi-bayi di dalam. Dan banyak bayinya. Iya. NICU. Iya. Nicu. 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 Normal atau sisa. Oh. Saya tidak tahu. Mungkin nicu. Di bawah di nicu juga saya tidak tahu ya. Pokoknya di bawah di ruangan itu. Itu kic. Untuk di observasi. Akhirnya. Saya taruh di situ. Hanya ada dua bayi. Satu di sebelah. Dua di sebelah-sebelahan gitu. Saya apalagi bayi itu. Siapa tau tertukar saya. Apa dia? Apa gini? Bukan ku. Apa gini? Apa gini? Apa gini lagi? Tapi dia pakai sarung tangan. Tidak kelihatan. Ujung-ujung sedikit. Oh. Jari pegang. Enggak. Lucu. Jadi. Abis itu saya kasih tinggal sudah tahu. Turun. Baru mereka. Dokter tanya saya. Apa. Mas Hari ini indah sudah boleh ditemui. Sudah boleh ditemui. Sudah siuman? Sudah. Masih setengah sadar. Saya datang. Saya yang punya anak sudah lahir. Oh iya. Sehat. Sehat sekali. Gagal sekali. Makasih sayang. Itu masih teler sekali. Masih teler. Bahaya tanya dia. Sayang. Nomor yang keluar apa? Nomor yang keluar apa? Sambil dikasih musik reggae. Nomor yang. Sabar. 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 Sabar ya. Indra lagi. Indra teler. Indra gunawan. Maksudnya masuknya yang lebih lahirkan. Tidak maksudnya. Bodoh. Indra teler-teler. Bius total. Enggak. Kan mungkin capek melahirkan juga. Biusnya juga mungkin ada. Sakit mungkin. Bika sakit. Bius sudah mulai hilang. Sakit. Jahitannya. Oke lanjut. Sudah. Satu yang mau dia. Sudah. Habis itu saya teman Indra sudah tidak lihat anak kecil dia. Sampe. Kayaknya mereka baru bawakan itu jam 11 malam. Dari dia. Bawa ke mana? Bawa ke kamar. Kamarnya kita. Jadi Indra habis itu dipindahkan dari ruang operasi. Naik ke kamar. Nicu. Tidak. Nicu. Sudah di kamar Inna. Oh nicu. Nampain dia sama anak-anak. Kalau ibu tidak nicu. Lihat depo anak tuh. Lihat anaknya. Masih sakit. Sakit. Sister sakit sekali. Mau. Apa duduk kayak macam. Duduk begini sih. Sakitnya minta ampun. Tapi hidup saja begini. Habis itu Indra dibawa ke situ. Sudah saya jaga dia. Sudah kan. Saya jaga dia. Jam 11 malam saya punya anak dibawa. Sudah saya sepuh hati. Sudah tenang. Sudah tenang. Karena Indra sudah ada di situ. Dia sadar-sadar sudah mulai ngomong. Sudah mulai lancar. Terus dia sudah bicara-bicara lah. Tom punya anak dibawa juga. Cuma Indra kan belum bisa bangun kan. Saya sudah lihat-lihat saya punya anak. Mungkin tengah-tengah malam begitu. Anak dia buang air. Saya ganti popong langsung. Gendong. Itu pertama kali melihat tayi anak sendiri. Anak sendiri iya. Kalau anak orang pernah. Siapa? Kau toh. Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua atau yang pertama? Aku tidak pernah lihat dia berak. Tidak ada sama semangat ini. Kamu kita orang yang lihat dia berak. Oke. Pokoknya saya harus anak ya. Saya harus anak. Saya harus anak. Terus sakit tiduran itu. Jam 9. Jam 8 pagi lah. Bahkan saya sudah tahan mata sampai subuh itu tuh. Sampai pagi. Saya sudah tahan mata. Begadang. Saya sudah begadang. Terus sekitar jam-jam 8 pagi. Tiba-tiba saya dengar batarya-batarya. Kok punya anak gitu? Kok punya anak gitu? Saya pas bangun begini. Nuna ada berdiri di sampingnya saya. Itu lihat dulu anaknya kamu nangis. Kenapa? Sekaget bangun begini. Berser langsung urus. Anak kecil lagi dia menangis. Ternyata dia buang air lagi. Nuna dia sudah jalan sendiri pagi-pagi pergi buang air kecil. Jadi itu sekarang teknologi itu seperti itu. Operasi cesar jam 6 sore. Jam 6 pagi dia sudah pergi buang air kecil sendiri. Suiting. Belum bos. Dua hari kemudian baru dia suiting. Ada yang operasi. Habis itu langsung bisa suiting itu di Persari. Rumah Sakit Persari. Itu kan memang sinetro. Memang studio-nya disitu. Kadang-kadang mereka malah rebus boneka itu. Abdur Arsha. Tapi emang mengharukan kan? Mengharukan. Bahwa itulah. Tapi saya betul. Pras. Dua hari kemudian kami suiting. Emang iya? Press conference. Di rumah sakit. Indah sudah bisa jalan. Anak itu di jago anak itu itu. Mungkin karena rajin olahraga juga ya. Mungkin. Jadi fisik. Kempung. Kalau aku ini normal. Kempung. Oh Indah Kempung. Kempung. Masih baru tahu. Ya. Kalau aku normal. Normal. Dua-duanya normal? Dua-duanya normal. Alhamdulillah. Iya. Kalau yang. Tapi yang kedua aku. Yang sinuga gak sempat lihat. Karena aku. Ada acara syuting di. TransTV kalau gak salah. Kau. Kau. Gohan aja dulu. Gohan. Kau temani aja di ruangan itu. Betul. Aku temani. Kau lihat bagaimana Gohan. Keluar. Keluar ya. Tidak mungkin. Sumpah. Wah. Masa ada yang di rumah sakit ya. Nah bentar. Ini. Saya takut. Aku tidak ada yang sakit. Kau ambil kasur atau tidak? Tidak. Tidak saya mau ambil kasur. Saya tanya aja. Di mana dulu nih? Di Padang? Di Padang. Oh di Padang. Di Padang pagi-pagi itu dia udah. Duh sakit banget nih perutnya. Rasa penberak. Tapi dia pegang-pingang. Pegang-pingang. Dia rasa penberak katanya. Iya. Sama-sama-sama. Betul-betul. Rasa penberak terus. Wah kayaknya udah pembuka nih kata ibuku. Wah. Ya udah. Langsung bawa tuh ke bidan. Biasanya lagu Indonesia Raya itu. Hah? Ini bukan pembukaan acara Rikiriting. Pembukaan satu. Udang-Udang dasar. Alihnya keempat. Terus. Sudah. Sudah. Sudah pisah sekarang gol. Sudah pisah. Sudah. Sudah seolah. Gol sudah ikut SSB si Pak Bola. Disi buka gol. Terus. Sudah. Terus. Kita bawalah ke bidan langganan. Karena di keluarga ku sudah hampir. 8 orang lahir di situ. Harus udah lama sekali. Jadi kita percaya. Kamu juga? Enggak. Tidak. Beda. Anak-anak penakan-penakan. Iya penakan-penakan. Bidantin namanya lah. Terus ke situ. Ya nama itulah. Pokoknya bidan di situ lah. Terus. Santai aja ibu itu. Santai karena kita udah kenal. Roko-roko gitu ya. Wah ini lagi pagi. Iya ayu juga. Nih. Santai pokoknya. Bohan yang ambil kan. Bohan masih di dalam. Di dalam. Masih di dalam. Keluar dari mulut. Masih di dalam. Join dulu. Habis sebat. Masuk lagi. Terus. 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 Masuklah kan. Dikasih itu obat itu. Apa tadi namanya? Anesthesi. Induksi. Induksi. Dikasih. Dikasih. Terus. Aku udah ngantuk. Karena dia tuh dari pagi. Kenapa ayah yang dikasih obat? Perasaan ngantuk. Bukan. Bukan. Karena dia dari pagi dulu. Terus sampai siang. Karena paginya subuhnya itu gue juga gak tidur. Karena takut kan. Ini kayaknya udah mau lahir nih. Yaudah. Berapa kali dia dikasih induk sih kok hitung itu? Kayaknya sekali cuma ya. Oh cuma sekali? Cuma sekali. Karena pembukaan cepat sekali si Hai. Oke. Terus. Sempat ketiduran dibangun sama adekku. Tio. Si Selly. Itu kakak-kakak berair. 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 Ketubahan. Ketubahan udah pecah. Tapi sudah di rumah sakit ini ya? Eh sudah di bidang itu. Langsung disuruh masuk. Mana-mana. Pras mana? Sini temen ini. Bukan pecah ger. Hah? Bukan pecah lucu. Terus. Terus. Tidak. Lanjut saja. Sudah lahir. Dia maaf. Ini. Tadi saya saja. Sudah lewat. Ini sudah lewat. Tadi kenapa anda callback di situ lagi? Terus. Terus. Ini gini temen-temennya. Jangan. Terus. Terus. Di situ. Di situ tunggu komen dulu baru bisa. Betul. Di sini aja. Air pecah ketubahan. Pecah ketubahan. Seri datang. Kakak. Kak Pras. Bang Pras. Itu si Kai udah pecah ketubannya. Pas kulit emang iya udah berteriak-berteriak. Aduh sakit. Sakit. Ku pegang terus kan. Di sini tanganku sampai. Dicengkram. Iya dicengkram. Sakit banget. Bibir sampai umuh. Diam. Gak kuat. Bidannya santai. Biasa itu. Ayo. Jangan diangkat ya pinggulnya ya. Jangan diangkat ya. Tetap ngeden aja. Ngeden-ngeden sebentar sekali. Kayaknya 8 menit kurang dari 10 menit. 8 menit. Lama itu. Coba anda ngeden sekarang 8 menit. Saya mau lihat. Baru bilang sebentar. Iya sih. Lama sih. Lama itu. Aku sempat melihat mata saya itu sempat ke atas gitu. Aku pernah terpikir. Dikdik kan kan. Wah. Cabut nih dia kayaknya nih. Hah? Ya maksudnya pergi nih kayaknya. Pergi dia lewat ini. Iya lewat ini anaknya nih. Aku sayang bangun. Bangun kamu. Kamu bisa. Bisa sayang. Ayo sayang. Sempat kulihat sedikit. Itu tuh. Kepalanya begini-gini. Allah. Oh karena. Ngeden itu ya. Jadi. Hampir keluar. Hampir keluar. Masuk lagi. Iya. Terus pas keluar aku lihat. Agak lonjong kepalanya. Ya kan memang belum ini tuh. Memang ada lonjong itu. Iya. Kayak. Alien predator. Betul. Jangan yang panjang itu. Sumpah dong. Dicabut langsung cepat sekali. Kepalanya itu. Terus. Tapi dibalik kepalanya langsung. Kepalanya di bawah. Di pegang kakinya. Pukul-pukul pantat. Terus ini putih-putih. Nangis langsung? Pertama gak nangis. Aku agak panik tuh. Kok gak nangis ya? Terus. Di balik lagi. Terus. Belum nangis aku panik. Wih. Itu yang lewat kayaknya nih. Wah gimana nih? Teng-teng. Ditaruh. Tok-tok-tok-tok-tok. Nyanyi. Kok nyanyi? Kok nyanyi? Kok nyanyi? Teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng-teng. Nanti. Orang lagi. Kenapa dia nyanyi duta? Kenapa dia nyanyi duta? Pok 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 pok. Nyanyi buta huruf. Orang lagi itu, bro. Saya aja. Dia cerita. Dia cerita saya merasakan. Dek-dekannya loh. Dek-dekannya. Tidak mungkin. Ador. Dia dipukul-pukul. Aku. Pukul. Tidak. Kau lihat dia punya ekotan. Ya ekot bagaimana? Justir begitu. Dia pencara pukul. Saya benar-benar pukul ini. Dilari. Begitu. Ini anaknya tuh rebana nih. Lahirlah lahir lah. Di pukul yang pakai dua tangan baru dia menangis. Sudah ditaruh nangis. Terus di keluar-keluarin tuh ingus-ingusnya. Minumannya. Oh air-air ketubannya ya. Dibalikin lagi di gini-giniin. Gini-giniin tuh maksudnya ininya ya Dur ya. Oh iya. Bukan di tepukin. Jadi happy birthday. Bukan. Si Gohan nih keluarin air-airnya. Iya. Dikluarin. Duh. Sudah. Dikasih. Apa sih itu? Selimut. Yang dia sampai begini. Bedong. 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 Bedong kan. Dikasih ke aku. Azan. Azan. Sabar dulu. Kak Ai posisinya bagaimana ini? Lemas. Pingsan. Masak dia langsung. Enggak maksudnya apakah lemes dia? Langsung. Lemes. Terus waktu ditaruh si Gohan disini nangis dia. Taruh disini. Anakku. Diselah ada kompor tuh. Ini masak dia bercanda. Gini. Bercanda itu. Goreng sayur dia. Aku itu mau cerita. Ingat pasti yang Ai ditaruh disini. Iya. Jadi nona itu melahirkannya cepat banget. 10 menit itu sudah selesai. Tapi abis itu mereka langsung kasih asih eksklusif itu. Anak kecil lahir itu langsung ditaruh. Dia cari-cari sendiri tuh. Cari-cari sendiri. Betul. Betul. Saya punya anak itu katanya itu dia cari cepat sekali. Dia cari. Tak, 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 tak. Dia pegang. Tak. Suster punya. Bahari. Bahari. Insti buat. Astagfirullah. Bahari. Saya punya anak insti buat. Astagfirullah. Bahari. Bahari greeting buat. Bahari. Biadah. Bahari greeting buat. Astagfirullah. Astagfirullah. Bahari. Bahari cepat sekali. Suster punya. Suster punya. Dia angkat tangan dari sini. Saya kembali. Belum bisa. Kok bisa dengan suatu angkat tangannya. Ini harus ini. Berarti dia begini dong. Suster punya. Suster punya. Bahari. Memang ada greeting buat. Memang. 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 Udahlah. Ditaruh lah. Disini. Ya kan. Nangis lah. Si AI. Baru. Abis itu di Bedong. Nggak usah kulihat AI. Ini anak kita. Jadi. Kita kasih nama Gohan. Nah. Pasin nama disitu. Ya. Emang itu. Namanya sudah. Aku persiapkan. Gitu. Kan sudah. USB juga kan. USB. USB. USB itu di colok. USB itu colok. Yang telur virus. Bukan sperma. Virus. Bodoh. Kan bisa daftar. Nanti kan depan. Anak jadi namanya. Gohan Trojan. Mau anak. Gohan Trojan. Biar netral. Gohan Trojan semadak. Terus kok azan. Sabar dulu. Momen paling yang saya tunggu adalah kok azan. Azan tadi. Bisa. Diberi dong. Azan lah kan. Udah pras. Azan. Kata dokternya. Azan. Dia lahir jam berapa? Dia lahir jam 1 siang. Kalau tidak salah. Jam 1 siang. Tanggal. Hari? Tanggal 12 November. 12 November dia. Dia ingat. 12 November. 2 hari setelah lalu pahlawan. Betul. 10 November. Itu ulang tahun bapakku. Makanya namanya Gohan. Iya. Pahlawan. Namek. Gak. Gohan tuh bumi. Gohan tuh. Di bumi tuh Dragon Ball. Anaknya Android tuh. Android siapa? Bukan. Kalau anaknya Android tuh siapa? Android siapa? Yang nikah sama Krilin kan? Android siapa sama Krilin? Krilin. Nah. Itu anaknya Goku. Goku. Anak Goku. Iya lah. Mereka pengen duduk bumi tuh. Ini mau ajang kan nih? Sorry. Azan. Kayak kepras. Kuazan. Kuazan. Azan. Kuazan. Tanggir. Tadi dikati. Kuazan. Sudah ku gendong-gendong. Sorry. Kuazan ini. Saya mau pengen tuh kan ini jadi kumpuan anak. Jadi dia kumpuan anak. Kira ini tadi jadi sekat. Oh iya. Habis jadi sekat. Habis jadi sekat kepras, jadi anak. Terus. Iya kan. Ini aja nih. Ada susternya tiga. Sama. Ibuku. Iya kan. Sama adikku Sally. Nungguin begitu. Ajanin. Mereka mau nunggu aja. Hmm. Tegang. Tegang. Tegang sekali kan. Wah. Itu aja. Enggak. Ibu mau liat nak. Ibuku bilang gitu. Takut salah mungkin. Yakin. Ku bilang. Iya. Ku diam. Mending open me. Ku dalam hati. Boleh gak aku stand up aja? Bukan. Ajan. Ajan. Tidak. Dalam hati. Yang terpikir adalah. Sorry nih. Sorry. Mungkin karena grogi. Aku langsung ngeblank. Ini. Hanyalah. Falah dulu. Atau. Hanyalah. Sholah dulu. Sering terjadi. Iya. Takutnya ada suster. Tiba-tiba aku. Hanyalah. Falah duluan. Iya. Iya kan. Iya. Tapi yang duluan itu Allah Akbar. Iya. Betul. Betul. Di party. Ini bagian. Lu kebarnya. Saya ala sholah. Saya ala falah. Abis. Shadwana Muhammad Rasulullah. Ini dia bingung nih. Mau masuk. Saya ala sholah apa saya ala falah. Takutnya dia mulai salah. Iya. Karena terlalu kepikiran. Mulai. Karena saking ngeblanknya. Iya. Saking ngeblanknya. Dan grogi kan. Ternyata tidak. Ini lantunan azan ini akan menjadikan apa anak ini. Iya betul. Iya kan. Si Tio lewat. Iya kan. Dia tahu aku lupa. Terus Tio bilang. Pakai YouTube aja. Saya kira Tio. Sorry. Tio. Saya pikir Tio kasih ingat. Tio kasih ingat. Saya pikir Tio kasih ingat. Cari yang paling bagus. Siapa tahu masuk. Suaranya itu ke otaknya dan menjadi anak yang saleh. Jadi. Tidak lah aku bilang. Harus dari mulutmu. Betul. Tapi pakai teks. Oke. Bisa juga. Iya. Jadi Allah akbarnya masih benar. Allah akbar. Allah. Allah akbar. Allah akbar. Pas bagian ayah. Yang seolah baru aku lihat sedikit. Gak masalah. Nah. Sudah tahu baru masuk. Betul. Tapi ibuku agak begini-gini. Sedikit. Ketawa. Batuk. Ketawa dia. Kayak. Kenapa baca teks. Gitu. Gitu. Gimana? Gantek. 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 Anaknya mau jadi apa? Disuguh dijuliti. Baru lahir. Sudah dijuliti. Bapaknya teman nyontek. Anaknya apa nih? Gitulah. Sudahlah lahir. Nyontek kau berarti? Nyontek. Nuga anda di mana? Nuga aku di Jakarta. Jihad. Ini. Hai di Padang lagi. Cari uang. Hai di Padang. Melahirkan di Padang juga. Melahirkan di Padang juga. Air. Melahirkan di Padang juga. Nah itu aku menangis. Banget. Karena cuma denger dari telepon. Ini anakmu sudah lahir. Terus cuma melihat. Siapa yang ngazanin? Ayahku. Ayahku yang ngazanin. Gitu. Menyedihkan. Anda yang paling seru saya dong. Gimana? Sabar dulu. Sabar dulu jangan ku cerita. Kenapa? Nge bikinnya apa? Seperti hipotensi. Berserah sirap pakai. Cukit tangan. Bodoh. Bagus tadi bersih. Jidah. Terus. Saya yang paling. Sedih. Paling keren saya. Kok bisa keren? Yang Cindy lewati semuanya untuk melahirkan Mada. Saya tidak ada. Kok tidak ada, Dur? Kok di mana, Dur? Saya di Jakarta. Kerja. Waktu itu kan? Kasindi berhadapan dengan dokter. Abdur lagi berhadapan dengan YW. Dan dia tidak sabar anex sudah lahir. Gue mau buka urut. Tidak, HPL-nya itu. Belum, masih jauh. HPL-nya itu 6 November. Eh, bukan. HPL-nya itu 20. Iya, 6 November. Dia akhir itu. Tanggal? HPL-nya itu harusnya 5-6 November. Mada lahir 19 Oktober. Wuh, dua minggu sebelum. Oh iya. Cepat. Hampir. Tapi memang kan itu selalu antara dia lebih cepat dua minggu atau dia lebih lama dua minggu. Kisarannya di situ. Satu minggu normal, tiga hari gitu. Nah, saya itu sudah ambil cuti dari WIT. Sudah bilang dari jauh-jauh hari. HPL-nya segini-segini. Berarti dua minggu sebelum, dua minggu sesudah. Sabar dulu. Kok cukin di WIT? Cuti. 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 Sorry, saya selalu dengar. Ini bukan dari tadi. Ovi Mesek berabut. Ovi Mesek berabut. Barnya pokoknya. Dan tadi. Dia puan lagi begini. Ada apa ini? Hormon lagi meningkat. Hormon lagi meningkat. Perti pulang sudah situ. Singkat orang di sini. Sudah tidak ingat. Nasib padar maji. Main ketawa-ketawa saya di sini. Padar maji di sana ada kena induksi su tiga kali. Bukan nanti kita patung. Bukan padar majinya. Istrinya. Pasti istrinya sakit perut padar maji. Padar maji di induksi. Ini pohon tangan bang. Ini pohon tangan bang menyala. Terus dulu. Kira-kira kalau laki-laki di induksi apa yang ke lu? Aduh. Buses dong. Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sini. Terus akhirnya tidak ada. Kok tidak ada ini? Ya, sabar. Ini yang tidak adanya ini. 18 Oktober. Saya ingat sekali. 18 Oktober hari Kamis. Itu kami syuting terakhir WIT itu. Karena mulai dari 19 Oktober itu. Saya cuti tuh. Nah, 18 Oktober syuting WIT. Sore-sore. Kamis sore. Sini kasih tau kalau. Sama persis. Dia mau. Dia mulas. Dia ke WC. Air yang keluar beda. Bukan air kencing. Betul. Air bedalah dia rasa ini. Ini bukan air kencing ini. Nah, dia langsung tau. Dia tanya ibu dokternya. Ibu dokter bilang. Eh, sudah. Ke rumah sakit aja. Nah, ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit. Sini dipikir kontrol saja gitu. Ternyata sampai di rumah sakit itu. Dokter bilang. Sudah tidak usah pulang. Menentap lah. Suruh keluarga semua. Bawa peralatan. Tapi kasur tidak. Kasur tidak. Dokter bilang dari awal. Tapi kapuknya bawa. Jangan bilang. Tidak juga. Busa, busa. Waktu itu saya yang inisiatif memang. Dokter tidak suruh bawa kasur. Ah, iya. Dokter tidak suruh. Iya. Cuma saya khawatir tuh. Bantal bawa bantal? Tidak, tidak bawa. Aku bawa bantal. Oh, kok aneh, bro? Dia di tempat bidan. Tempat bidan. Anda di rumah sakit. Oh, kok bawa bantal? Bawa bantal. Bantal biasa sama bantal... Suaminya bidan mau tidur di mana? Kalau ambil suaminya bidan punya bantal. Kenapa? Aku sudah tahu. Di situ cuma ada satu bantal saja. Kenapa kau tidak bawa kasur sekalian? Enggak, karena kasurnya sudah ada, bro. Ada di situ. Bidan punya, bro. Kasurnya kan sudah ada. Saya kira dia bilang... Saya sudah lihat. Masur dia bilang, oh, ada kasur. Saya bawa kasur, ah. Mas Anda bilang, Anda bawa bantal. Anda bilang, Bawa bantal. Bawa bantal. Tidak. Suci, bingung saja. Ini dia bilang bantal satu. Makanya dia bawa bantal lagi gitu ya. Bukan beli, dia bawa bantal lagi. Kasur satu juga, dong. Tidak. Betul, dong. Kenapa tidak bawa kasur? Tapi karena bare-barek ini cuma satu orang. Dia tidur di mana? Sofa tahu? Tidak, tidak. Tidak, aku dengar. Kan ini ceritanya dia? Aku dengar. Kenapa yang tahu dia? Ada kasur buat... Ai. Si Ai. Ada satu kasur. Buat? Satu lagi. Buat siapa aja di situ? Yang menemani Ai. Buat napa aku mau tidur atau aku. Tapi bisa buat dua orang. Bisa buat dua orang. Bisa buat dua orang. Oke. Bisa buat dua orang. Twin band. Twin band. Tidak, kalau twin band satu, dua. Dia ukuran yang 160 atau 180? Queen size. Queen size. Dia ini yang 160, 140 atau 180? 160 lah. Queen size 160. King coil. King coil. King coil pula gue perang. Pokoknya spring bed aja. Spring bed aja. Spring bed. Spring bed. Spring bed. Kuliahat. Eh. Ada kasur. Ada bantal satu. Iya. Wah, nanti aku jemput ke rumah. Aku mau bawa bantal bantal. Anda beli lah tuh deh. Roti bantal. Tidak. Bantal saja. Tidak ada roti. Bantal saja. Lanjut. Terlalu jauh. Biawak. Terlalu airnya. Terlalu jauh itu. Biawak. Biawak. Yang saya suka baca tuh. Komen-komen tuh akan bilang. Kita suka potong-potong. Tapi teman-teman. Suka teman-teman saru ya. Potong-potong cerita orang tuh asik sekali. Dan itu pantas yang sangat banyak. Tapi saya jujur aja. Kalau saya cerita baru anak-anak sudah lama tidak potong. Itu saya sudah mulai gugup. Iya. Teman-teman. Apakah mereka fokus? Karena kalau kita potong. Itu berarti kita fokus. Tapi kalau orang sudah tidak potong-potong. Ini mereka mengantung. Dan teman-teman ya. Kalau kalian tidak suka dipotong. Masalahnya kita suka. Karena itu titik paslan. Kita setup-setup. Kimai anak tiga orang itu masuk-masuk. Sekarang aku udah berhati-perhatikan ya Rehan ya. Aku udah tahu kau main kau ya. Ketika ada orang berbicara. Aku mau mendengarkannya begini nih. Biar tidak ada. Kalau kita yang begini. Jadi kalau ada yang perhatikan begini. Jangan kalian bilang tiba-tiba itu orang sudah fokus. Tidak. Kita tunggu kapan kita potong. Mata begini tuh. Di sini nih. Di sini kayaknya bisa. Kali waktu Pras omong itu. Dari tadi Ari keriting dengan Pras cerita saya melongo lagi. Editable banget. Makanya saya tuh males duduk di sini. Karena diambil dua kan yang mata. Saya tadi sampai mana tadi? Sampai di Anda. Disuruh bawa barang. Disuruh bawa barang. Ah iya. Keluarga. Keluarga sudah disuruh bawa barang. Akhirnya bawa barang sini kasih tahu. Ini kok sudah posisi masih di studio WIT apa sudah pulang ke Rola? Sudah pulang. Kita kan WIT itu kan biasa jam sampai jam 4 sore sudah selesai topi. Tapi hari itu kita duduk sampai maghrib. Sampai tengah malam. Iya sampai maghrib lah. Karena besoknya kau mau berangkat. Besok kau mau berangkat. Sindi tidak ada di rumah. Jadi kau rasa kayak. Ah ini aman nih. Ngopi-ngopi aja dulu. Iya betul. Karena saya. Jumat pagi saya berangkat. Sudah beli tiket jauh-jauh hari tuh. Jumat pagi saya berangkat. Sindi kasih tahu. Dia sudah masuk ke rumah sakit. Jadi saya duduk kopi tapi tidak-tidak tenang. Karena Sindi sudah masuk ke rumah sakit. Mudah-mudahan saya ada gitu. Tapi waktu itu kita sempat usulkan untuk. Kita sudah usulkan. Ini Abdul Arsad ini ya. Abdul Arsad. Kita kan juga ikut khawatir ya. Ada yang deg-degan. Eh ini Kak Sindi mau melahirkan. Terus saya dengan Bang Ari bilang. Mending malam ini. Bilih tiket suruh Surabaya. Langsung set. Dari Surabaya itu banyak. Dia dengan gampangnya seruput kopi. Dia bilang apa tadi. Dia khawatir. Dia diseruput kopi. Santai saja. Santai saja. HPL masih lama. HPL masih lama. Ini dia cuma cek-cek saja. Seruput lagi. Berangkat sudah. Kok makanya kalau kau mau khawatir. Kau bikin anak sendiri. Ya gitu. Abdul Arsad. Kita khawatir. Dia santai. Betul. Karena itu tadi. Maksudnya siapa lagi yang bisa saya percaya. Kecuali Objin. Dokter ini Kak. Dia bilang HPL 6. Masih bulan depan. 6 November. Jadi saya pikir ini 15 Oktober ini. Masih lama. Ya ya pasti. Saya pikir. Karena beberapa minggu sebelumnya. Saya antar Cindy juga. Ke dokteran. Dokter bilang ini. HPLnya masih sesuai HPL ini. Makanya kok santai. Saya santai. Saya bilang ini masuk rumah sakit nih. Biasa saja insya Allah. Masih bisa saya dapat. Terus. Berjalan waktu. Pulang. Ke rumah. Siap-siap bareng. Cindy bilang. Telepon. Si. Tidak Cindy yang telpon lagi. Siapa? Sudah dokter yang telpon. Dokter ini. Minta persetujuan. Bahwa harus ambil tindakan malam ini. Karena saya tidak bisa tanda tangan. Minta persetujuan lisan dari saya. Direkam sama mereka. Sama pihak rumah sakit direkam. Nanti yang tanda tangan. Adiknya Cindy. Sandy. Sandy yang tanda tangan. Saya bilang. Lah. Belahir kan ini dokter. Iya. Ini masuk rumah operasi. Wah disitulah. Saya gelap. Gelap saya rumah. Kok listrik mati. Tidak, tidak, tidak. Listrik tidak mati ya. Cuman gelap. Maksudnya kayak. Saya sendirian. Betul-betul sendirian. Panik, panik. Panik. Saya panik. Listrik mati. Tidak. Sudah rawat pasangan saya sendiri. Anda jangan sampai saya panting. Piring, piring, piring. Tolonglah. Tapi saya sudah maaf. Karena saya sendirian. Saya bingung mau cerita kayak siapa mau ini. Saya tanya kuku. Kuku ada di rumah enggak? Datang dong temenin saya di sini dong. Saya gugup. Saya takut. Ya karena ini. Biar ada penenangnya lah sama temen. Iya. Akhirnya kuku datang. Kuku datang temenin saya di rumah situ. Saya cari. Tahan. Tahan. Saya sudah sempat begini tadi. Saya sudah sempat begini. Tahan. Saya sudah sempat begini. Saya takut bukan goblok. Saya sudah sempat begini. Tidak. Saya dengar. Saya dengar. Usulannya mereka. Iya. Iya. Saya cari tiket. Tiket. Oh. Dengar setelah pulang. Baru. Tidak sadar. Ketika dokter bilang. Dokter bilang gini. Baru harus hari ini nih. Saya harus. Saya masih ingat ya. Saya masih ingat ini ya. Di WIT itu jam 4 sore. Bang Aris sampai sudah bilang. Kuk tidak bisa tunggu apel. Apel ini. Bisa 2 minggu. Itu dia sudah bilang di situ. Aduh dengan santanya Isha Proko sambil berbicara sejarah perjalanan beradaban Arab dulu. Kita masih bahas dulu debat ini. Kita masih debat sejarah di situ. Terus. Kok cari tiket? Sudah tidak ada. Tiketnya? Sudah malam. Tidak. Maksudnya masih ada penerbangannya. Tapi sudah tidak ada lagi tiket. Sudah kosong semua. Tidak mau. Tidak mau. Pagi ya. Akhirnya. Kok bisa tidur itu? Tidak tidur. Saya telepon lagi dokter. Saya bilang. Oke. Apa. Boleh. Dokter. Saya setuju. Ambil yang terbaik. Bismillah lah. Bismillah lah. Saya serahkan. Cesar. Saya telepon Sandy juga. Ya Cesar. Saya telepon Sandy juga. Segala macam. Minta Cindy untuk temanin Cindy di situ. Segala macam. Sudah. Gitu. Saya tidak tidur. Dengan kuku. Main Mobile Legends. Bisa gitu ya. Bisa. Waduh panik nih. Pusreng dulu. Pusreng. Pusreng. Kau pake apa? Gatot. Sabar. Waktu itu masih apa? Mitik. Natalia Rome. Masih mitik waktu itu. Lagi start awal season. Oh itu jadi pas dokter telpon. Dokter telpon. Persetujuan Pak Abdur. Ini kita mau seser untuk Cindy. Anda balas. Mabar yuk. Tidak. Tidak. Saya bilang. Dokter jangan lama-lama. Saya ada mau. Ini mau ambil Lord. Sudah ya? Oke. Saya setuju. Kuku di sebelah itu. Pak sudah. Cepat. Kuku. Kuku sudah. Backup. Kuku kirain teman dia. Karena dia lagi panik. Lord Evolve. Soalnya ini Lord Evolve. Minit 20 lagi ini. Ini sampai dapat Lord menang. Terus. 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 Jadi sudah masuk hari Jum'at. Mada lahir. Alhamdulillah. Mada lahir. Saya titip ke Sandy untuk azan. Sandy yang azan. Habis itu Jum'at pagi saya berangkat. Saya sampai jam 10 pagi apa saya masuk. Ke rumah sakit. Ruangan. Iya. Ruangan. Sandy punya ruangan itu. Mada masih dinicu. Eh kok dinicu. Sorry. Dicu lagi. Sorry. Tidak dinicu. Tidak dinicu. Mada ada di situ. Oh iya. Sudah keluar nicu. Sabar. Ini Mada benaran ada di situ. Mada sebenarnya dinicu. Tapi Anda tidak mau berdebat lebih jauh. Tidak. Sehingga Anda bilang di situ. Sebelumnya sudah dinicu. Pagi-pagi itu. Sudah dibotur. Biasanya memang. Overtime cuma 3 jam. 4 jam. Kau gendong lah. Lata-lata 6 jam. Langsung kau gendong. Iya langsung saya gendong. Ajan ulang tidak? Saya tidak ajan lagi. Sudah Sandy yang ajan. Kok mat? Takut nanti dia jamak. Soalnya hari Jumat waktu itu. Pergi. Pergi. Hari Jumat cobalnya mama. Sholat Jumat. Terus. Sholat Jumat ini. Terus. Wajib bagi semua laki-laki toh. Iya toh. Takut dia berangkat Jumatan. Jadi saya bilang. Jangan ajan dulu. Saya khotbah. Makanya pas Mada dari umur 3 bulan. Sudah pahotip gitu ya. Mada pahotip. Pas gue tuh kok ada liat. Tidak dia dengan bayi-bayi lain. Bagu over celengan. Dengan bayi-bayi nicu yang lain. Dia pura-pura kasih masuk. Bisa baju tuh. Kita tidak uang. Waktu dia kotbah. Tarus aja. Mada begini-gini nih. Ngantung. Ngantung. Cari pilar. Cari pilar. Tiba-tiba. Kalau tidak main-main saja ada. Ganti warna. Ganti warna. Bulu-bulu aja di atas. Gore-gore. Gere-gore gini. Sabir, dengar gini. Padahal sudah wudu ya. Padahal sudah wudu ya. Gore-gore kaki. Apa? Ya Allah. Pecah-pecah kaki tuh. Kulit-kulit pecah. Nah. Nah disitu saya gendong dia. Saya selama ini belum pernah saya. Saya tidak pernah berani gendong bayi yang masih merah. Bayi-bayi 3 bulan, 4 bulan saya berani gendong. Tapi di bawah itu saya tidak berani. Tapi anak saya sendiri akhirnya saya berani. Saya gendong dia. Nangis. Menangis anak tidak ada ketika dia lahir. Menangis. Anak saya ganteng sekali. Maksudnya. Putih, bersih, bagus. Saya mirip macam bapak jelek begini. Anak bisa bagus begini. Padahal hari saya belumnya. Anda dengan Yewen. Dengan saya. Dengan hari keriting. Iya. Untuk tidak mirip ku punya umum. Saya masih ingat. Untuk tidak mirip Reynolds. Saya masih ingat dan saya masih safe disini. Masih capture dan masih safe disini. Cuma ada di arsi-parsi lama-lama. Malam jam 2. Apa itu? Abdul Arsha chat. Chet chat. Setelah siang sore siang ini kita berdebat untuk dia pulang sudah. Bahkan itu dari penentuan di grup. Untuk kita syuting. Bila jangan sudah. Dia bilang ah santai saja syuting. Dia ngusulkan ini syuting hari itu. Iya masalah biaya persalinan tuh ini. Terus kita ngasih. Baru malam. Malam DC dengan penentuan percaya diri. Mamat. Siapa anak sudah lahir. Kulit ini ganteng tuh. Saya sudah lelah hati. Bang dimana di rumah? Mampus. Masih ada disini. Masih ada. Bikin terus. Ruput kopi terus. Bahas sejarah piradaban terus. Dia juga cerita sama Mada itu. Kalah. Ayah mabar tadi. Keluar terakhir. Kulir di backup. Keluar telpon tuh. Nah sekarang. Afgur. Cerita anak kedua kau. Tidak. Mama tuh pengalaman paling banyak. Anak tiga tau? Tidak ada. Tidak ada sih. Oh tiga-tiga simonnya kok tidak ada di rumah satu. Kau belum melahirkan. Kau tidak mau mengakui. Tidak mau mengakui apa? Ceritakan. Ceritakan. Faisal Alkatiri. Fatiha Alkatiri. Cornelius Alkatiri. Siapa? Tidak ada. Saya belum punya anak. Fatiha Alkatiri. Siapa namanya? Faisal Alkatiri. Fatiha Alkatiri. Cornelius Alkatiri. Saya belum punya anak. Ceritakan loh yang kedua. Yang kedua katanya pas baru lahir kau. Kau tidak. Kelilipan. Dia kelilipan. Saya belum punya. Dan saya belum pernah merasakan ada di ruang-ruangan seperti kalian. Seperti aku gendeng baru. Mas ajarin mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Soalnya di TikTok. Karena saking gugupnya ya. Soalnya di TikTok. Istri yang kasih tau. Sayang itu takbiran. Di TikTok. Gapapa. Kita kan lebaran. Tau aku. Allahu Akbar. Maksud gue itu kan. Kita kan azan itu supaya mengharapkan anak yang terbaik kan. Tapi kalau takbiran kan biasa. Untuk apa coba? Sembilih hewan kurban. Takbiran kan idul fitri bisa. Tapi kan sembilih hewan kurban juga tau. Iya. Kalau sembilih kan kita Allah. Alhamdulillah. Iya kan? Iya. Tapi intinya saya belum pernah. Cuma dari kesimpulan ini. Saya jadi takut kalau rasa berak. Bukan istri yang rasa berak. Kalau kau rasa berak. Kalau rasa berak. Kalau rasa berak. Kalau rasa berak yang berak. Pahingkan dia. Kenapa? Kenapa? Kau punya istri yang lagi nonton TV. Aduh saya rasa berak. Mungkin kau mau melahirkan. Masa begitu? Iya kan biasa kalau mengidam juga kan. Suami yang mengidam. Tidak ada. Ada mitos apa itu? Ada mitos begitu. Suami yang mengidam. Suami yang pengen makan apa begitu. Padahal istrinya yang lagi hamil. Ah nilasih. Tidak ada. Bisa belum ada pengalaman. Coba lah. Langsung ke itu. Coba apa? Berak. Coba apa? Tapi. Su sharing bikin tapi tidak jadi ya. Bagaimana sih? Astagfirullahaladzim. Abdo. Saya belum punya. Abdo ini siapa? Mamadi itu dah. Buang lu ah. Astaga. Astaga. Makanya di kamarnya itu kayak buah. Tisu, 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 tisu. Banyak orang-orang kepala dinas. Kepala kantor. Tisu, 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 tisu. Tidak. Tiga puluh lima. Oh. Masih bisa lah. Masih bisa. Pras? Gua saja. Berarti ini kemungkinan kau tahan sudah ini. Sudah kayaknya. Apa bang? Kalau saya sebenarnya saya masih ingin tambah satu perempuan. Istri, sebagai istri. Bukan. Bukan. Tambah satu perempuan. Tambah satu perempuan. Iya itu maksudnya. Anak. Kan ini konteks anak. Suster tadi. Konteks anak. Suster tadi. Sudah panik. Konteks anak. Konteks anak. Oh gitu. Keindah, keindah. Konteksnya kan anak. Oh oke. Abdur pengen tiga. Kok pengen lima. Kencang kok ya. Kencang kok ya. Satu aja belum. Saya pengen tambah satu lagi. Mungkin anak perempuan. Kok mau anak perempuan? Apa saja yang dikasih. Iya saya juga sebenarnya apa saja yang dikasih. Tapi saya pengen tiga. Saya pengen tiga perempuan, satu laki-laki. Ada kepikiran punya anak kembar gak? Iya lah. Nah, nona itu dia punya keturunan kembar. Ada. Dia punya kakak. DNA-nya ada ya? Iya DNA-nya. Dia punya kakak kan kembar. Wih, jadi tuh. Bisa itu. Jeff Hardy, Matt Hardy. Kalau di saya punya keluarga, masalahnya tuh hampir semua laki-laki. Susah sekali dapet anak perempuan di saya punya keluarga. Saya lima bersaudara perempuan cuma satu. Betul. Aku juga gitu. Saya punya kakak sepupu. Kakak sepupu. Mereka empat. Empat bersaudara. Cuma satu perempuan. Susah sekali. Abang mau anak perempuan. Iya. Aku juga gitu pengennya. Karena di keluarga aku juga semuanya rata-rata susah dapet anak cewek. Tapi ini satu lagi. Dih, kalau seandainya colak. Ya maksudnya sebenarnya apa ya? Dikasih Tuhan kan. Tapi kalau tiga tuh kayak. Betul. Lihat kalian tuh. Saya tahu ini. Saya tahu. Pasti begini kamera dua sorot bukan jadi anak bayi. Tiga-tiga. Ini ada caranya, Pras. Apa itu? Dan cara perempuan. Dan cara ini pasti. Karena ini hadis. Perempuan. Apa? Coba-coba. Bikin laki-laki atau perempuan. Apa-apa itu? Ini ceritanya di Shiroh Nabawiah. Ya. Ada seorang Yahudi. Begitulah ya. Oh yang belak dari belakang. Oh iya bro. Sabar dulu. Oke saya tanya. Ada seorang Yahudi. Dia mau mengetes. Nabi Muhammad SAW. Betul kah ini? Rasul terakhir itu. Nabi terakhir yang dijanjikan itu. Dia suruh di pekawan. Coba tanya dia. Bagaimana seseorang dapat. Perempuan. Ada seseorang. Bayi itu bisa lahir. Perempuan atau laki-laki. Nah kemudian Nabi Muhammad SAW. Ini Ustaz Khalidah Salama. Saya pernah dengar dari Ustaz Khalidah Salama. Jadi. Kalau mau laki-laki. Di setiap berhubungan yang meniatkan untuk kita membuat anak ini. Dalam setiap hubungannya. Di awal dengan berdoa seperti bagaimana caranya Rasulullah SAW. Kemudian usahanya kalau mau laki-laki. Suaminya duluan yang keluar. Harus suaminya yang duluan. Kalau mau perempuan. Harus perempuannya yang duluan. Nah saya itu memang niatkan untuk anak pertama saya laki-laki. Makanya dalam proses saya membuat anak itu. Selalu saya yang duluan. Jadi koordinasi. Komunikasi untuk. Untuk harus saya yang duluan terus. Jadi perempuan yang keluar duluan. Kalau mau perempuan. Kalau mau perempuan. Harus perempuan yang keluar duluan. Sorry nih. Agak dalam. Itu sudah kulakukan yang kedua. Itu juga menyebut hal yang sama. Maksudnya niatkan. Dan kita tuh. Niatkan. Kalian merasa tidak ketika kita. Iya. Hau-hau gitu. Kenapa? Terasa tidak. Kalau ini kayaknya jadi nih. Iya, iya, iya. Ada feeling gitu nggak? Kayaknya jadi nih. Saya tidak. Saya tidak. Tapi. Kok ada firasat? Ada. Ada firasat. Karena begitu intimnya. Eee. Perhahuan itu. Kalau saya intim terus sih. Hah? Nah. Nah kalau. Nah kalau saya. Kalau saya. Bentar, bentar. Teman-teman yang nonton. Itu yang bikin gorila. Sabar, sabar. Teman-teman. Sabar, teman-teman. Teman-teman yang nonton. Koreksi kalau saya salah ya. Tapi ini. Insya Allah saya pernah dengar ini. Iya, iya, iya. Saya pernah dengar begitu. Iya, iya, iya. Dan itu kemudian akhirnya si Yahudi itu. Di dalam siroran abawi ya. Kemudian si Yahudi itu. Oh betul. Itu Nabi terakhir. Karena itu ada di Taurat. Ah. Itu ada di Taurat yang diajarkan sama Nabi Musa. Allahi salam gitu. Akhirnya dia mengakui bahwa itu adalah Nabi terakhir. Karena tidak mungkin ada manusia lain yang tahu. Kecuali itu pengetahuan dari seorang Nabi aja itu. Iya, iya. Oke. Nah, kemudian saya itu kan tiga bulan tidak, Cindy tidak hamil-hamil waktu kami nikah. Iya. Tiga bulan tidak hamil-hamil. Nah, ada satu momen. Karena Anda mobil legend. Masa bukan pusat tapi pusreng. Anda bukan pusat di situ tapi pusreng di sini. Masa saya semprot Lord? Lord, kok duluan atau saya duluan nih? Anda ML itu making love. Bukan Bobby Legend. Anda mau bikin adat tapi ML-nya Bobby Legend. Masa saya semprot Lord? Masa aja dengan Lord, Lord kok keluar-luar atau saya nih? Anak keluar-keluar jadi turtle. Udah, udah-udah ngomongin siapa yang keluar-keluar duluan. Aku juga duluan ya kayaknya ya. Eh, Padar Maji siapa yang keluar-keluar duluan ini? Tidak tahu. Eh, kumpul uang. Kumpul uang untuk Padar Maji. Aduh. Sumbangan-sumbangan. Nanti besok saya bawa pagi. Saya lagi susah, Pertek. Saya lagi susah. Pas Spartono juga kemarin mau melahirkan. Spartono itu anaknya sudah tujuh. Boleh karang-karang kartu keluarga orang sudah. Boleh karang-karang kartu keluarga orang sudah. Untuk keluar keluarga orang sudah. Boleh karang-karang kartu keluarga orang sudah. Iya sudah. Kita pulang. Kampulang. Saya mau ingat menghayal. Menghayal saja. Eh, bikin anak dengan botol. Jadi saya harus keluar duluan. Iya. Berkumpul, berkumpul, bercanda, membawa cerita. Di titik kumpul sedih jadi bahagia. Malah disambut si no. Jangan sat tut. Sabar, sabar. Ribut, cabai. Aduh ribut semua. Sampai jumpa.